Intro Shalom Pure People Balik lagi di podcast kita di Pure Talks Yay Gimana nih Pure People kabarnya Moga-moga baik-baik aja ya Nah Kita ada host special di hari ini Ada O Andrew Sebenernya Sebenernya gak special-special banget sih Udah pada pernah liat muka gue 2 minggu yang lalu sih Iya sih tapi kan jarang liat kan ya kok Iya sih memang jarang sih Karena dulu dipanggilnya karena orang gak bisa aja gitu Beneran dipanggil Naik pangkat ya kok naik pangkat Iya Naik pangkat lah dari dulunya Nge-operate stream yet ini Sekarang gue naik ke MC Sekarang yang dibawa ini Yang mau met ini Naik pangkat Jadi sekarang yang bakal mau metin gue terus sih Iya Bagus tuh kalo naik pangkat Nah Nah Niko Hari ini kita mau bahas apa sih podcast kita malam hari ini Aduh Ini sih temanya menarik banget ya Soalnya Sangat familiar lah buat kalian sekarang Kayak Judulnya tuh Work Together in Christ Wih di keren banget gak sih Kayak Kita Apa sih tujuannya dulu sih Gue jelasin dulu kali ya Bel Tujuannya tuh Karena Kita mau ngajak kalian nih People buat Mengetahui cara pacaran yang baik Dari anak Ini anak Tuhan Dan juga kita juga mau ngajak kalian juga nih Buat hindari cara pacaran yang bersifat toxic Apalagi sekarang banyak banget lah Kayak Toxic relationship Atau apalah itulah Sekarang gue gak alam sih Anak gue belum punya Wih di Mungkin nih kalau misalnya Yang mau sama gue boleh banget Oke Boleh tuh Di komen tuh Di bawah Siapa yang ngomong Kalau Andrew Lagi open nih Lagi open nih guys Open nih Oke Abis itu kita juga mau ngajak kalian Buat Kayak Hadopin tantangan Gimana sih Kayak Kita tuh pacaran Sesuai dengan Jalan Tuhan gitu Keren banget gak sih Ini temanya Gue kayak Gue butuh ini banget sih temanya Buat persiapan ke depannya ya Paul Iya Kayaknya aku juga cocok sih Buat aku juga Sekalian belajar kali ya Wih di Denger-denger sih Anda sudah punya wasangan ya Iya Saya sih belum ya Jadi saya yang akan banyak belajar Dari kalian dan Gestart Nanti kita Keren banget nih Gestart kita nih Siapa tuh gestart kita Pada malam hari ini nih kok Wah Gestart kita nih Dia tuh Waduh Denger-denger sih Waktu pacarannya udah lama banget ya Udah 4 tahun lebih Katanya aku TWT 5 tahun nih Denger-denger Abis itu Abis itu Waduh Dia kayak juga Satu pelayanan bareng Kayak Wah kayak Kayak Wah gue tuh penasaran banget Excited banget Ingin nanya-nanya mereka juga sih Kayak Tips and tricknya gimana sih Boleh-boleh Mungkin daripada kita Nunggu lama-lama lagi ya Kita langsung panggil aja Gestart kita pada malam hari ini Iya boleh banget Mungkin Mometnya boleh naikin Widih Kali ini gue yang suruh Momet Boleh di up Oke Jadi gestart kita kali ini Ada Ci Crystal Dan juga Ko Winston Oke boy Halo Ci Halo Ko Halo Ci Hai Peer people Ini Ini Wah Gue pas denger gestartnya Udah Ininya Wah gila Gue penasaran banget nih Saya tut banget Andrew memberikan borbannya Jadi ini Jadi banyak Enggak dong Jadi tuh Jadi aku belajar dari kalian nih Mungkin Mungkin Inside Hmm Aduh Dek-dekan jadinya Oke Mungkin Mungkin Ko Winston sama Ci Crystal Bisa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu Boleh Oke Aku kenalin diri dulu ya Jadi nama aku Kamara Biasa orang-orang Menurut aku Crystal Aku sekarang Fungsiannya 25 tahun Lebih 2 bulan Terus sekarang Emang sekarang Emang sekarang Emang lagi Kerjanya tuh bareng Pak Winston juga Kabupulan Memang Diberikan nama Tuhan nih Apa Privilege kali ya Untuk kerja bareng Mas aku Nah Kalau Winston sendiri Iya Hai guys Nama gue Winston Winston Johanes Lengkapnya Gue umur 27 tahun Lebih Satu minggu Satu minggu Terus sama Apa lagi Udah ya Kayak itu aja sih Tadi Tidak lagi bisnis bareng aja Sama Kebetulan Bisa berbisnis bareng Bersama dengan pasangan Gitu Oh gila Satu kerja bareng lagi Kayak Saring mendukung banget Uru banget gak sih Kalau misalnya Uru banget Oke Dremse banget gak sih Oke Mungkin Sebelum kita kenal Ko Winston sama C Crystal Lebih lanjut lagi Aku ada games nih Sebelumnya Dari kita Dari UPH Pertor Udah ngomong ke Ko Winston sama C Crystal Jadi Udah pada siapin kan Pidol ya Sama kertasnya Oke Informasi nih gak ada Kita gak tau sama sekali Pertanyaannya apa Jadi Kalau gak matching Ya udah lah ya Gak apa-apa Berarti Berarti diperingatin Supaya biar Biar lebih ulu lagi lah Biar lebih ulu Oke Oke Mungkin Daripada Lebih lama lagi Mungkin kita langsung Ke pertanyaan pertama kali ya Oke Silahkan Womet Kita ke pertanyaan pertamanya Oke Ini pertanyaan pertamanya Dimana sih tempat Pertama kali kalian Widih Gak boleh ada yang liat ya Gak boleh Gak boleh ada yang liat nih Berarti udah pacaran Atau masih Iya udah pacaran Udah pacaran Iya udah pacaran Udah pacaran ya Udah pacaran aja Gak boleh lewat dari batas Oke 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 mungkin nanti kita hitungan 1,2,3 Ntar kekoko sama cicinya langsung puter jawabannya ya Iya Beneran gak sih Gak deh gue Gak malam Aku disini jadi ngetes Kita kayak mau mulai perdebatan gitu gak sih Pertanyaan sih guys Kayaknya bako banyak sih ya Enggak Enggak Sedikit-sedikit kok Lain 4 pertanyaan sih Sama-sama Aku lupa Oke Udah ya Mungkin kita hitung ya kali ya Ayo Oke 3 2 1 Boydiput terjawabannya Gimana tuh Furi Indah Mall AW Furi Indah Mall Cikristal kayaknya lebih spesifik gitu ya Tidak Mungkin kita iklan dulu kali ya Mungkin ada pemasangan yang mau diselesaikan Atau gimana Enggak gak bercanda Tapi Keren banget sih pada ingat di Furi Aduh Ngedeat pertama kalinya makan bareng Kapan yang gue kayak gitu ya Jodoh filmnya perlu disebutin gak nih Masih ingat nih Kebetulan Eh boleh tuh Apa tuh jodoh filmnya Boleh boleh Ben Hur Tau Ben Hur gak Bagus loh itu Kayaknya pernah denger deh Itu ada nyata Apa Maaf kita-makita Jodoh gitu Mampunan ya Lupa lah Itulah Gila Geren banget sih kalian Oke kita masuk ke next pertanyaannya kali ya Pastinya jangan tinggi-tinggi guys Ini baru pertanyaan pertama Oke Ya kalau enggak Oke lanjut 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 Next pertanyaannya boleh Mohamed Warna outfit satu sama lain Pas pertama kali ngedeat Berarti pas lagi ke Purinya nih Iya pas lagi ke Purinya Itu lupa-lupa gak sih Dia nyaris lima tahun lalu gitu Iya Guys benar guys Izinkan aku berpikir Gak apa-apa Tapi kan dia lupa juga ya Mungkin dia juga gak tau jawaban gue bener apa enggak Iya bener Iya bener Kokoknya ingat Berarti Koko tau dong Gila Kokok Wah Kowinson keren sih Empat tahun Kayaknya aku bakal lupa sih itu empat tahun Waduh Berikan Berikan yang baik Oke Udah Ci Udah Oke kita Kita ini lagi ya Lihat jawabannya Hitungan ke satu Tiga Dua Satu Guys Ke meja Abis Nasdos Ke meja Kerja Jaket motor Abis kuliah Abis kuliah gitu Ke meja matas Loh ini Gak apa-apa Lo jawab apa sih Ke meja biru Iya bener Ke meja biru itu Iya Oh Gue harus jawab Gue pake apa juga ya Iya dong Gue lupa Oke Yaudah Tapi gak apa-apa Dia inget pasangannya yang penting Kan Lihat pasangannya bukan diri sendiri Perhatian namanya kok Perhatian Keren emang Iya Oke Gila Mungkin kita ke next pertanyaan lagi nih Ini bakal yang lebih penasaran sih Kayaknya aku bakal Bakal tanya-tanya yang ini sih Mungkin bisa next Kalian jadiannya lewat chat Atau ditembak Facebook Aduh Aduh kayaknya Aduh masa lu pas sih yang ini sih Iya mungkin lu pas sih Aduh ko Winston Udah 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 nih Oke Ingat keren banget nih Oke kita lihat ya 3 2 1 Jawabannya Face to face Wah keren banget Waduh Gue diceritain dikit gak tuh Gimana 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 tuh Iya itu abis Ngerayahin ulang tahun Salah satu pembimbing kita di gereja Wow Terus Surprizein Pulang ke rumah Ngobrol-ngobrol Saya tebak deh Gitu Uh banget ya kok Sebenernya gak terduga sih Kayak Bisa Kayak abis Pulang dari Surprizein Ini apa Ininya gereja Abis itu tiba-tiba ditembak Gak terduga sih Kayak aku kira tuh Kayak Kayak romantis Tapi ini juga romantis sih Kayak Gak romantis guys Gak romantis guys Gak pake bunga Gak pake coklat Kau nyatain aja gitu Iya Mau jadi pacar gue Kayak yaudah selesai gitu Oke oke Kita ke pertanyaan terakhir nih Last question gak sih kok Iya last question nih Ini last question dari games yang aku buat nih Yang aku kepo sih sebenernya Dimana Wah udah disebut tadi Harusnya aku gak tanya ya Aku lupa Tanyaannya Kepo banget Mungkin surang lagi nih Anggap kita gak tau ya Dimana tempat kalian jadian Aduh aku ngorek-ngorek ngurus sih Jadi ketahuan Iya aku kepo banget Oke Mungkin boleh diputar aja jawabannya Tiga Dua Satu Wah udah ketahuan sih sebenernya Dimana tuh Ketutup Itu Atau aku gak keliatan Rumah Winston Oh Rumah Winston Oke Ruang less Ruang less Wow Wow Ruang less Taat detail Cikristal ya Oke Sangat banyak information gak Tuh banyak information gak Enggak lah ya Hmm Too much information gak Enggak sih Gak apa-apa Oke Kan kita udah main-main nih Udah main kue sama Cici sama Koko Dan Koko sama Cici kan udah lama banget nih pacaran ya Eh udah lama banget Mungkin aku mau nanya dulu Mungkin dari ke Ko Winston dulu kali ya Kayak Kenapa di dek dekan ya kok Oke Kan Koko sama Cici Koko kan udah yakin banget nih Kayak mau pacarin Cicristal nih Apa sih kayak Yang membuat Koko tuh Mau milih Cici Kristal jadi pasaran Koko Hmm Hmm By the way guys Gue mau disclaimer dulu dong ya Buat para Horse dan Para pure people Juga nih Winston sama Kristal disini Bukan yang Holy banget Enggak juga Kita Manusia biasa gitu ya Pasti penuh Cacacelah Apa sih Ya terus Ya kita diminta disini ya Kebetulan emang kita kenal Sama salah satu Orang dalem Gitu ya panitia Hahaha Kita diminta dan Kita sharing aja Emang udah kebetulan Empat tahun Jalan lima tahun Pacarannya Dan yang prinsip kita bareng itu Adalah APBN guys Beautiful Dan house juga nih APBN apa tuh Ambil positifnya Buang negatifnya Karena kalau yang positif Positif itu ada pasti Dari Tuhan Datengnya Tapi kalau yang negatif Pasti instant Yang Kristal gitu Jadi Ya kalau emang ada yang bagus Boleh banget Diterapkan Diambil Tapi kalau yang negatif Ya dibuang Menjadi pelajaran bareng aja ya Oke kembali ke jawaban Kenapa yakin sama Kristal gitu ya Alasannya gitu Retorika atau jujur Enggak Jujurnya Karena Ya jujur lah ya Maksudnya cowok tuh Enggak mungkin Enggak tau sih Ada juga sih Yang fokus ke satu Terus gitu Tapi kalau gue Tipenya mungkin emang Deket Gampang deket Sama semua orang Dan termasuk sama cewek gitu Dan yang gue ngerasa cocok Dan ngerasa Dianya juga Feedback balik gitu Yang itu Kristal Yaudah dilanjutkan Ngobrol lebih lanjut Dan ngerasa cocok Yaudah ditembak Gitu sih Kalau dari Cikristal sendiri Gimana nih Oke mungkin dari sudut pandang Perempuan nih guys Yang pasti pas pertama kali ditembak itu Ya kita udah Waktu itu PDKT mungkin Gak lama banget lah 2-3 bulan doang Waktu itu PDKTnya Tapi dari PDKT itu aku Udah melihat dia nih Udah screening dulu Kira-kira Kalau udah PDKT kan gak mungkin Gak ada Ujungnya dong Pasti ada Masakan ditembaknya Jadi Semasa PDKT udah Udah menilai gitu Dari apa Dari Ya perilaku dia Dari karakter dia Kayak gimana Walaupun PDKTnya itu cuma 2 bulan Tapi kan sebenernya kita udah Kenal Aku udah tau Ada sosok Winston tuh dari Mungkin aku SMP kali ya Jadi Aku tahu latar belakang keluarganya dia Kayak gimana Itu sih yang membuat aku kayak Oh Katar belakang keluarga kita nih Kurang lebih sama Jadi Untuk kita bisa Nyambung ke depannya tuh Mungkin bisa Lebih dimudahkan Kayak gitu sih Jadi Adalah beberapa kriteria Yang Ada di diri dia Apa tuh Ki? Ngari masalah Oh iya jangan ya Aku demen Ini sih Cowok yang bisa main musik Karena papaku Dengan musik Dia kalau Widih Ya keren aja gitu Widih Kalau Winston Kalau boleh tahu Kalau Winston ini main Alat musik apa nih? Gue bisa guys Bukannya jago gitu ya Bukannya Yang master banget Iya ada talent Tapi ada kembangan aja Jadi cuma Dia dipakai sebatas untuk pelayanan di gereja aja Nggak yang sampai konser Awalnya paling awal tuh belajarnya piano Terus belajar gitar, saksofon, bass Wah gila Keren banget sih Banyak aja Masihnya Puji Tuhan Aduh Mantep-mantep Jadinya Oke Mungkin aku mau nanya nih Gue sebenernya penasaran sih Kayak Kalian boleh gak sih Dari ko Winston sama Cik Kristal Kayak ceritain Awal kalian mula Apa Awal mula kalian pacaran Kayak apakah belajangan dengan baik Atau gimana Ya Namanya cewek Cewek Kalau Bella gimana ya Mungkin kalau Kristal Awal-awal Agak sedikit Jual mahal Sebenernya Kayaknya cewek Mau harus gitu gak sih Harus gitu Iya kan Jadi Supaya worth it Untuk diperjuangin Kita Dulu deket Pertama kali itu Dari sebuah kepanitiaan Di gereja sih Di gereja kita Di GKI Suri Utama Yang diposter juga ada gitu ya Itu Gereja di dekat rumah kita Gereja kita tempat bareng pelayanan Kita di satu pelayanan Satu kepanitiaan Ya Itu Emang selalu rapat-rapat kan Emang sering rapat juga Dan kita di satu bidang Sama Oleh dari situ sih deketnya Chat-chat segala macem Yang gue nawarin Untuk antar jemput lah Pulang Dan lain-lain Crystal juga kan Dari Dari Tempat kuliahnya Kampus Di Semaki Gereja kita Di Kedoya Situ Ya Dia pulang Gak punya kendaraan sendiri Dia gak bawa kendaraan sendiri Dia naik busway Sendiri gitu Gue menawarkan lah Dari padahal naik busway Yaudah Gue jemput Jual mahal Jual mahal Jual mahal Jual mahal atau independennya Itulah pandangan Dari setiap orang Sama Jadian pacaran Ya udah kayak biasa aja sih Maksudnya Gue sibuk dengan Kerjaan gue Waktu itu Crystal juga masih kuliah Sambil skripsi Ya ketemu Jadwal Ya Kalau lagi bisa ketemu aja Gak ada yang maksain Dijadwalin gitu Atau setiap hari ketemu Gimana ya Awal-awal pacaran Kayak gitu sih Langsung Langsung Belum ditanya Kalau Dulu ya guys Jaman-jaman Awal-awal PDKT Awal-awal pacaran Itu Rajin banget Jemputin Jemput Wah Jadi Kantornya dia Di Tanjung Periok Tanjung Periok Kuliahku kan di Semanggi Jadi dia Belah-belah Pulang kantor Jemput dulu Pasemanggi Macet-macetan Baik motor Perjuangan banget ya Kencang banget guys Sekarang masih kok Sekarang masih kok Masih kok Tenang aja kok Oke Ada Apa lagi Pertanyaan Udah sih Untuk aja kan Iya Oke Mungkin aku ada pertanyaan Tadi aku nyanyi awal Mula pacaran Mungkin aku sekarang Pengen tau Pendapat orang tua Dari Dari Ko Winston Sama Cikristal Menanggapi hubungan kalian itu gimana Apakah kayak ada larangan dari orang tua Atau gimana Mungkin bisa dijelasin Mau Itu sih Tadi Kristal pernah Sempet Menyinggung sedikit juga Mention sedikit Kalau keluarga kita Ternyata emang udah kenal Satu sama lain Udah lebih lama Kenal Satu sama lain Jadi Bokapnya Kristal Almarhum bokapnya Kristal itu Salah satu guru Guru musik Di suatu sekolah Swasta Gitu ya Bokap gue juga Guru Di suatu Sekolah swasta Guru matemat Yang sama Jadi kenal Lumayan deket sih Dan Emang di gereja pun juga Ya sepelayanan lah Maksudnya Bokap nyokap gue Emang gak bisa main musik Tapi jadi majelis Penatua gitu Dan bokap nyokapnya Kristal Aktif Di Kelompok-kelompok musik Di gereja Jadi emang udah deket Dari sananya orang tuanya Gitu sih Jadi Udah pas Tahu gitu ya Kita gak ngomong sih Kita Ketahuan Ketahuan Ya di gereja Omongan mah Gampang menyebar Juga gitu ya Jadi Oh tau nih Winston sama Kristal Udah pacaran Jadian Udah deket Ya udah mereka Ya sangat menerima itu Justru kan Bagus lah Karena mereka udah kenal Satu sama lain Gitu sih Kalau larangan Larangan Mungkin Kristal Gak ada larangan yang tentu Maksudnya Gak boleh Gak boleh Secara statement Gitu Gak sih Tapi Kita tau diri kali ya Tau diri Kita udah dewasa juga Jadi tau lah Batasan-batasannya Dan yang paling Nasehat aja sih Dari orang tua Jangan sampai Menjelekan nama Bayi keluarga Gitu doang sih Nasehatnya yang paling Dekat Gitu Malah sekarang Kalau Mamiku Jadi Ya lebih percaya Maksudnya kalau Pulangnya larut Ya Ada tameng gitu Sama Winston Lumayan lah Jadi gojek sama grep Tapi aku mau nanya deh Koko mau nanya dulu Gak apa-apa Aku cuma mau nanggapin Padahal udah dibagusin Dengomong tameng Tapi kokonya bilang Jadi gojek atau grep Udah naikin Gubah sih Abis tuh Dia yang mau jatuhkan diri sendiri ya Tapi aku mau nanya deh Koko sama Cici Pas awal pacaran tuh Koko sama Cici tuh Emang udah Kan anggapannya pacarannya tuh Orang-orang bilang kan Kayak Pranikah ya Anggapannya Koko sama Cici tuh udah mikir Ampe ke depan-depannya gitu Gak sih Kayak Tujuan kita pacaran Emang buat nikah Atau kayak gimana Udah ada visi-visinya Mungkin kayak gitu Atau gimana Ada gak gitu Awal-awal Awal-awal Menurutku mungkin Udah ada Tapi kayak masih beri Gitu Cuma makin kesini Mungkin di tahun kedua Akhir Tahun ketiga Makin kesini Udah makin kebayang gitu Nanti tuh Emang kita Rencananya Gini-gini-gini gitu Emang tujuannya untuk menikah Apa yang perlu kita Siapin nih Untuk Pernikahan Kita harus makin mengenal lagi Karena Ya puji Tuhan Sekarang Kerjaannya bareng Jadi aku lebih tahu lagi nih Dia kayak gimana Ketika menghadapi masalah Di bawah tekanan Dia tuh kayak gimana ya Ya bersyukur Jadi tahu sih Oke oke Tapi kan Koko sama Cici udah Mana nih Udah kayak Ada gak sih perbedaan Sikap Mungkin dari Koko Koko Winson dulu Ada gak sih perbedaan Dari Cikristal Pas PDKT Sama pas pacaran Dari Cikristal sendiri ya Cikristal kayaknya Enggak terlalu beda banget Gimana gitu sih Ya tapi ada lah Maksudnya Kata orang bilang lah Maksudnya Dan pada kenyataan Yang itu Promosi mah Kagak selamanya gitu kan ya Yang namanya Koko sale tuh Gak selamanya Jadi ya Promo mah Dia awal-awal aja Awal buka gitu Promo Tapi ntar kalau udah Akhir-akhir yaudah Kayak harga biasa gitu Kalau dalam pacaran ya gitu Maksudnya Yang Bagusnya selalu ada Bukannya di awal Ditu bikin Bagusnya Ditinggi-tinggiin Terus nanti Lama-lama luntur gitu Tapi Dari awal Emang bagusnya udah ada Dan sama terus Meningkat Tapi ya jeleknya itu Yang kelihatannya Maksudnya Makin terlihat Makin terlihat lah Jeleknya Makin terlihat Kalau gak sabaran Kayak gimana Kalau dibawa Makanan apa ya Itu makin kelihatan aja Tapi kalau baiknya Emang dari awal Ya sama Makan meningkat Gitu sih Kalau Cikristal gimana nih Buat coinciden Kayaknya banyak mau di spill nih Apa ya Yang berbeda Dari awal Kata menung Sampai sekarang Dari KT Kali Iya PdKT Sejujurnya gak ada yang Berbeda banget sih Emang Emang dia tipenya Kayak gitu Apa adanya kali ya Maksudnya kita juga gak Menutup-nutupi Dari awal Paling ya itu guys Sekarang Kalau mau Jemput Minta dijemput Mesti ngomong Kalau dulu Tolong Tolong Mau jemput Gitu Gak apa lah ya Ya itu kan Masa promo Maksudnya di awal Masa promo Oke 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 Aku Aku jadi pengen nanya Kan Tadi Tanya tentang ini Perbedaan Mungkin Sekarang udah lebih tau Kayak Karakter sebenarnya Dari Kow Winsung Sama Cikristal nih Gimana sih Perasaan dari Dari Kow Winsung Sama Kow Apa Cikristal Jadi kayak Apakah itu Kayak pernah gak sih Kayak menimbulkan masalah Dalam hubungan kalian itu Tentu Pastinya Itu mah Gak mungkin lah ya Di setiap jalan Mulus tuh Misal Mitos Mitos Lagi enda Ya Mungkin Ada yang ada juga Tapi Apa sih Salah satu Salah satunya sih Ya selalu bersyukur aja Lebih baik kan Di awal Ketahuannya dulu ya Jelek-jeleknya lah Apa segala macam Supaya kita masih ada Waktu nih untuk Bukannya untuk Cari yang lain Tapi masih ada waktu Untuk menerima Masih ada waktu Untuk Mempelajari lah Sifat-sifat Jeleknya Sifat-sifat baiknya Seperti apa Supaya kita bisa Saling isi Satu sama lainnya Ya sih Jadi ya Bersyukur aja Dengan apapun yang Ada di Crystal Dan ada di Winston Sekarang Jadi nanti Kedepannya kita percaya Lebih baik Pastinya Ketika nanti Emang Kalau direncanakan Disetujui Sama Tuhan Untuk Berumah tangan Gitu Iya itu Pasti ada sih Jelek-jeleknya Segala macam Pasti ada Dan Sejujurnya Aku sangat bersyukur Dengan Dengan Pekerjaan yang Tuhan Titipin ke kami sekarang Gitu kan Jadi Hampir tiap hari Ketemu Dan hampir tiap hari Ya Gak mungkin orang yang Tiap hari ketemu Gak ada gesekan Maksudnya kita Semua orang tua kita Pasti ada gesekan Gitu kan Tapi Ya jadi tau Oh ya Ini Pas udah nikah Dia bakal kayak gini nih Kalau ketemu sama kayak gini Gitu Jadi Gak Gak kaget Oke oke Tadi kan kita udah bahas nih Kayak Tentang Mungkin itu Kita anggapnya kayak Pembahasan tentang karakter ya Karakter antar satu sama lain Nah kalau dari Cici sama kakak sendiri Ada gak sih Kayak tantangan Mungkin Dalam pacaran Tapi ini mungkin External kali ya Ada gak sih Mungkin pekerjaan Pekerjaan Atau gak Hal-hal lainnya Gitu Ada gak Tentangan dalam Pacaran Iya Tentangan terang banget ya Tentangan terang banget ya Keliat tadi Buat masalah Buat masalah buat kau Bisa aja Biasanya Yang Aku jujur ya Gak apa-apa Ya Ski saya itu Ya cewek kan Suka dingges ya Kalau mau dapet Bahkan Gak dapet aja Aku suka nyebelin Emang Tapi Tentangan dia Orangnya sabar sih Dia bisa menangani aku Dengan baik Aku sering kayak Ngoceh Untuk hal yang Rabu Diri Oh iya Tapi itu lebih ke diri juga kali ya Iya Iya ke diri sih Iya Ya Eksternal apa ya Gak ada sih Pasti ada sih Pasti ada Tapi mungkin Belum kepikiran Tapi mungkin Aku pengen nanya deh Kan pasti Koko Maci Pernah berantem kan Itu Cici Iya Pasti pernah Dan Cara menyelesaikan masalahnya Itu kayak gimana Kan Ada orang yang kayak Selesaikan masalahnya Itu kayak Harus ketemu Harus ketemu dulu lah Harus lewat chat lah Karena gak berani Atau gitu Gimana Cici Aponya Kalau itu Kita beda tipe sih Kalau yang gue sadar Atau sinetris itu Bisa benerin juga kali Kalau gue ngeliatnya Kita beda tipe Kalau tipenya Winston tuh Yang Pokoknya harus selesai Hari ini juga Pasalah apa segala macem Ya diomongin Kalau bisa Telepon Telepon gitu Jadi ngomongnya Kan kalau lewat chat Gak ada nada suaranya ya guys Jadi Gak tau nih Sebenernya dia ngomong kayak gini Lagi kesal Lagi bente Atau lagi payah-bayah aja Sebenernya Kadang-kadang Emosi kita Pikiran kita Yang Skenario Tulisan itu sendiri Wah ini kayaknya Lagi marah nih Padahal kenyataannya enggak Jadi Menurut gue Ya itu harus diselesaikan Hari itu juga Dan harus Ngomong langsung Antara video call 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 Atau enggak Ya ketemuan Gitu Kalau emang masih bisa Ketemuan Ini kan kalau udah jam 9 malam Ke atas Tiba-tiba ketemuan Jadi ya Itu sih itu tipe gue sih Jadi bener-bener harus diselesaikan Dan yang paling penting Satu sama lain Mumpung lagi pacaran juga Adalah belajar untuk menerima sih Belajar untuk menerima Oh tipenya Kayak gini nih Dan Harus bisa diterima Dan Harus ada yang ngalah Salah satu Enggak bisa Dua-duanya ngotot-ngototan Ya akhirnya Enggak selesai masalahnya Dan gue Kaya kalau masalah itu Enggak selesai Lama-kelamaan akan menutup Ya nanti pada saatnya Udah Ya bom waktu lah Suatu saat itu meledak Semuanya keluar tuh Yang udah dipendam lama-lama Jadi menurut gue Itu sih prinsip gue Harus diselesaikan Bener-bener clear Siapa yang salah Ya minta maaf Kalau gak ada yang mau ngalah Ya harus ada yang ngalah lah Pokoknya intinya gitu sih Sedangkan Kalau crystal itu Tipenya yang Ketika udah ada masalah nih Saya kan terus-menerus Udah tau Kayak Ah Kalau makin diterusin Makin Panas gitu Aku tipenya tuh kayak Yaudah Jangan ngomong dulu Maksudnya biar sama-sama tuh Introspeksi diri Ya kan Lu salahnya apa Gue salahnya apa Jadi Nanti kalau kita udah Countdown Baru kita diskusi lagi Tadi gimana Kenapa bisa Masalahnya Kayak gitu Ya itu sih bedanya Jadi dia pengen diselesaikan Akunya pengen Udah jangan dulu Justru Jangan Jangan langsung Diumungin pas otak Lagi panas Pas hati juga Lagi panas Gitu kan Itu perbedaan Oh paling nyambung Ke yang tadi Kalian Kita belum jawab Tantangan eksternal Ya Kayak Kalau kalian ada Sisi baik Ada dua sisi Sisi baik Sisi negatif Dari Kalau kita Pasangan Bekerja di satu Hal yang sama Ada baiknya Oh iya bener Tapi negatifnya Apa ya Maksudnya negatifnya Ya makin sering Untuk waktu kita Untuk berantem gitu Makin sering Makin banyak Kesempatan Dimana kita bisa Jadi berantem Karena ngomongin Satu hal Yang mungkin Pasti kita ada Berbeda pendapat Yang namanya Dua orang yang Dua pribadi yang Berbeda gitu ya Jadi pendapat Pasti beda Menyikapi Satu hal Pasti beda Jadi ya Itu sih Paling tenangan eksternalnya Adalah di Satu pekerjaan Yang sama Gitu Oh gila Menarik sih Kalau aku sih Aduh Kalau gue orangnya Mau diet sih Jadi apa-apa Kalau misalnya Gue nyelesaikan masalah Ini sedikit sharing aja ya Gue tuh Kalau misalnya Dulu pas gue acara Dulu ya Sekarang gue Jadi pas dulu tuh Kalau misalnya gue berantem tuh Ya Yaudah gue tuh Karena orang yang kemudian Ya ngambek gitu Ngambek dulu gitu Kayak Lu mesti tau lu salah apa Kalau misalnya lu udah tau Baru kita ngobrol gitu Kalau misalnya lu gak tau lu salah apa Jangan ngobrol dulu sama gue gitu Andrew berarti sama sama Crystal Kalau Bella Kalau Bella Kalau aku Aku kayaknya lebih tipu Sebenernya aku lebih tipu Kayak mendem gitu sih Tapi aku berusaha untuk Kayak open gitu Soalnya gak enak juga kan Kayak anggap aja Pasangan harus satu pikiran gitu Gak sih Tapi aku mau nanya deh Atau koko sama Cici Kayak Misalkan hal-hal seperti itu Koko sama Cici langsung ngomongin Atau gimana sih Kayak hal-hal spele yang bikin Kayak kesel gitu Langsung ngomong Atau dipendem aja dulu Kayak Ah yaudahlah Gak apa-apa lewat aja Nah itu pas tuh Tipenya Crystal adalah mendem Kalau dia ada master Terus mukanya beda Main IG lah Apa segala macem Ya pokoknya Dicoekin lah Pokoknya ya kayak gitu Ketika ada waktu Kesempatan kita bener-bener Berdua Gak ada orang lain Misalkan di mobil Lagi jalan Ya mau gak mau Harus ada yang ngomongin Gue gak Ya itu tadi Tipenya Winston Ya kayak gitu Gue harus selesai nih Ini kenapa ada masalah apa Jadi ya gue bakal tanya Kenapa Chris Tala tadi ada yang Ngomongin Apa Jadi gue Tipenya yang Emang Gue bakal omongin Menurut aku sebenernya Kunci dari relationship itu Adalah komunikasi sih Walaupun aku Gak mau langsung Ngomongin Tapi aku tau Kita pasti akan ngomongin hal ini Jadi It's just a matter of Time aja Untuk kapan mau diomonginnya Karena Mengungkapkan apa yang Dari dalam hati kita tuh Penting banget Gitu Jangan dipendam Justru Bener kata tadi Wusan bilang Bakal jadi bom Atom Bong waktu Eh iya Bong waktu guys Maksudnya Malah nanti kalo ada Ketambang Masalah Gitu ya Tapi yang sebelum-sebelumnya Belum dikelarin Jadi Salah-salahan Kayak Lu sih waktu itu Kayak gini Jadi Masalahnya A Tapi karena yang sebelum-sebelumnya Belum diberesin Jadi Masalah C-nya muncul Masalah D-nya muncul Masalah yang Beberapa tahun lalu Bisa Keinget lagi Kayak gitu Dan mungkin aku boleh Kasih satu tip juga kali ya guys Ke peer pick Boleh-boleh Kita Kita Ngadepin masalah Dan kayak mungkin Aduh udah bener-bener Kotak kita tuh udah gak bisa mikir Kayak Mungkin Apa ya Mungkin kita yang juga capek Atau apa gitu Ya kita memutuskan untuk Ayo kita harus ngomong Yang sama Tuhan gitu Karena kita Bisa Mengandalkan diri kita sendiri Toh yang Yang Mempertemukan kita Tuhan Yang Yang selalu ada Ketika kita Ada masalah pun Tuhan tuh Ikut campur tangan gitu loh Jadi Itu sih Kalau misalkan udah Ketemu masalah Yang gak bisa disesaiin Bareng-bareng Berdua ya Libatin Tuhan Disitu Wow keren banget Mungkin karena dulu Masalah gue Orangnya sama-sama Mudian kali ya Jadi pas udah pecah Dua-duanya pecah Makin gede Tapi 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 Ini Iya 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 Jadi balik lagi Kayak tadi Crystal bilang sih Segala sesuatu Di setiap titik kehidupan Kita itu pastikan Rencana Tuhan ya Yang kita imanin bersama Itu pasti rencana Tuhan Jadi Kayak misalkan tadi Andrew cerita Ya sama-sama orangnya Mudian dan lain-lain Ya bersyukur aja Dipertemukan saat itu Mengalami hal itu gitu Jadi Itu juga pasti rencana Tuhan By the way Gue ngelag atau gak sih? Enggak Enggak Omat-omat Omat-omat Oke Iya jadi Bersyukur aja Dimana Tuhan Sedang bekerja juga Dalam kehidupan kita Lagi membentuk Lagi menulis Cerita kita Seperti apa Untuk kedepannya Gitu sih Menarik sih Tadi si Bella Banyak banget tuh Nanya-nanya Mungkin karena dia lagi Menjalani hubungan ya Kalau gue sih Enggak ya Latihan namanya Oke tapi Ini pertanyaannya Agak sedikit menceng Tapi gak menceng-menceng banget Tapi aku penasaran juga sih Kayak Bagaimana sih Pandangan Koko sama Cici Tentang pacaran beda agama Pas banget kan Tema kita kan Lagi ngomongin Work together in Christ Tapi kalau misalnya Kayak pasangan kita kayak Mungkin Bisa dibilang kayak Berbeda agama Atau gimana gitu Mungkin bisa kayak Dari Koko sama Cici Beritanggapan Gue gak yang menolak Sampai gimana Dan gue gak yang Menerima juga Jadi Karena gue Gak pernah merasakan juga sih Maksudnya gue Gak pernah merasakan Pacaran beda agama Kayak gimana Tapi yang gue sadarin Adalah Untuk kita pacaran Satu agama aja Banyak banget Hal yang Kita pertentang Kita berangkat Kita bergantemin Kita omongin Segala macem gitu Apalagi yang beda agama sih Maksudnya satu agama aja Pandangannya bisa Bermacam-macam Apalagi yang beda agama Itu bener-bener pasti Akan berbeda sih Butuh Kekuatan yang lebih Untuk bisa sampai Menerima Itu semua Bisa ngomongin Dan bisa Menyampaikan Kesatu tujuan Jadi Gitu sih Itu pandangan gue Itu pandangan gue sendiri Butuh Butuh banget Yang namanya Kekuatan lebih Untuk bisa Menyatukan Kedua hal yang Menurut gue berbeda Tapi kalau bisa Ya bersyukur Berarti itu bisa Gue gak bilang Itu gak mungkin terjadi Di keluarga gue juga Ada beberapa yang Beda agama Akhirnya Ya Punya arah juga Keluarganya Keluarganya harmonis-harmonis aja Tapi gue percaya Itu melalui Banyak rintangan Yang lebih berat Menurut gue Dibandingkan Yang seagama Menurut gue Nah kalau Aku sendiri Justru Aku pernah nih Punya pengalaman Jadi Pernah apa Enggak ya itu Memang pacaran Cowok yang beda agama nih Beda agamanya Benar-benar cross ya Mungkin kalau Beda agama yang Kenkatolik itu kan Mungkin masih serumpun Gitu bilangnya Tapi ini Yang di luar itu Gitu Dan papaku sering banget Mention yang tadi Winston bilang Ketika Lu satu agama aja Itu banyak banget Masalah yang mungkin terjadi Gimana ini Kalau sama Yang beda agama Dan itu aku Berasa banget sih Sebenernya Mungkin Balik ke Keluarga masing-masing juga Nih Pure people Kalau misalkan Keluarga kalian Memang Fine-fine aja Dengan itu Dan mendukung Justru menurut aku Itu Itu sebuah Apa ya Keberagaman yang indah banget Untuk bisa menyatukan Arti yang kayak gitu Tapi Kalau buat aku pribadi Ini sharing doang nih Dari pengalaman pribadi Ketika waktu itu Sang beda agama Dan aku Membandingkan dengan Sekarang Yang seagama Itu Beda banget Sekarang sangat indah Gitu Dimana aku bisa Ibadah bareng Aku bisa pelayanan bareng Aku bisa discuss Kotbah bareng Gitu Itu Apa ya Sesuatu yang Wow Magical banget Yang mungkin Gak semua orang Alamin itu Jadi Ya balik lagi sih Ke Prinsip masing-masing Mungkin waktu itu aku bandal Kalian coba-coba aja Gitu Kalau sama yang beda agama Kayak gini Beda agama semua Ini masalahnya Mungkin boleh ceritain dulu Gimana pengalaman itu Boleh tuh kok Waduh Pengalaman ya Selama Berarti Nih Kalau misalnya gue cerita nih Dari pengalaman gue Tiga kaya pacaran Tiga-tiganya beda Dan Tiga-tiganya itu Agamanya itu Agama Budha ya Jadi Pas pacaran sih Baik-baik aja Tapi pas Kalau misalnya Pas datang kenalan Sama orang tua Ada yang Satu ada yang mendukung Ada yang beberapa Yang gak mendukung Jadi Pas gak mendukung itu Jadi malah jadi sering Banyak pemasaran Akhirnya ya Ya begitulah Kayak Mungkin aku belum Bisa Apa Mungkin belum ketemu Yang pas Yang seiman aja sih Jadi kayak Terkadang tuh Jadi Kalau misalnya Ada masalah dari Apa Dari Sisi iman Atau dalam rohani gitu Terkadang tuh Gak bisa Cukat ke pasangan Atau gimana Jadi kayak Terkadang jadi Jadi bom gitu Bener kayak Kata Cikristal Jadi kayak aku Terkadang tuh Suka Kayak Akhirnya jadi kayak Karena aku Emang bener-bener Orang yang mudian Gak tau ya Sekarang kedepannya Gimana ya Jadi karena aku Dulu bener-bener Kemudian tuh Jadi tuh Bener-bener kayak Kalau misalnya Gue bete sama Cewek gue Yaudah gue bete gitu Gue males ngomong sama gue Gitu Gue beneran ngomong kayak gitu Kayak Pokoknya cewek aku tau Pas Mantan aku tau gak Pokoknya pas Kalau misalnya aku lagi bete Kayak begitu Tapi Kadang kan mantan juga Beberapa pasti Makin lama makin kesel dong Kalau misalnya aku kayak begitu terus Jadi kayak Akhirnya suka jadi Ya Gitu lah Gitu lah Mantap Mantap Nah tapi tadi kita udah bahas tentang agama ya Apalagi sekarang kan kayak Anak-anak milenial Kayak anak-anak milenial Sekarang kan gaya pacarannya tuh udah beda banget kan ya Dari Dari Koko sendiri gaya pacarannya udah beda Apalagi kan udah dewasa juga kan Koko Kan di luar sana kayak masih banyak Pasangan Apalagi Yang masih muda itu Mengalami toxic relationship ya Nah kayak gimana pandangan Koko sama Cici Mengenai toxic relationship itu Boleh kali nih Dari Crystal Dari sisi psikologis By the way Crystal lulusan psikologi guys Jadi kalau Pas banget nih ya Menurut aku aja ya Ini kalau tetap musiknya udah bangun Your people Jadi Jangan terlalu diharapkan Menurut aku untuk Sebuah relationship Khususnya untuk pacaran itu Harusnya pacaran yang sehat Menurutku adalah Yang memberikan dampak baik gitu Untuk satu sama lain Jadi ketika ada Salah satu yang dirugikan aja Menurut aku itu udah toxic sih Dirugikannya dari berbagai macam Aspek ya Bisa dari Mungkin Contohnya Contohnya kalau Secara fisik gitu Ada loh Orang yang Pacarnya Bukannya memuji gitu ya Bukannya kayak Crystal kamu hari ini cantik gitu Misalkan Oh tapi Ada yang salah ngatain gitu Ih kok kamu degil banget sih hari ini Atau Kok lu gendut banget sih gitu Kalau menurutku nih Aku ke Winston ya Bukan Aku gak pernah ngatain kan Wins Tentang 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 Ketur tubuhnya besar nih Teman-tentang Bukan yang ngatain Lu gendut banget sih Itu jelek lu gitu Tapi Ya pengennya Mengingatkan dia Kalau Ayo Lu lebih sehat lagi Supaya nanti Murah panjang kan Jadi kita bisa Bareng Lebih lama lagi Kayak gitu Jadi itu Kalau secara visi Atau secara Omongan Kasar gitu Ke pasangan masing-masing Bukan kata-kata yang indah Itu menurut aku Toksik juga Padahal dibilang kan Apa ya Ada juga tuh Di hak kita Kalau Kata-kata Itu yang dikeluarkan Dari mulut kita Artinya yang Membangun Yang indah Untuk didengar Kayak gitu-gitu Jadi Penting banget Untuk kita bisa belajar Menerapkan itu Di patangan kita Terus apa lagi ya Fokus ya Tapi mungkin tadi Gue juga diingetin Sama satu ayat sih Mungkin tadi Kita ditampilin juga kali ya Maksudnya Salah satu ayat Yang cocok juga Menurut gue Yang filipi 2 ayat 4-5 Yang katanya Ya ini sih Jadi ya pacaran kan Gak sama diri kita sendiri Pacaran Pacaran pasti itu Dari dua orang Yang disatukan sama Tuhan Untuk berhubungan Dan pada akhirnya Menikah gitu Ya itu juga Harus memperhatikan Bukan memperhatikan Kementerian diri sendiri Tapi juga Memperhatikan kepentingan Orang lain juga Dan yang tadi Gak cuman berdamping Gak cuman jelek Buat orang lain juga sih Eh bukan jelek Untuk pasangan juga Tapi jelek untuk lingkungan juga Itu toxic relationship Jadi maksudnya Kayak kita pacaran Tapi semua orang Melihatnya Bukan Tuhan Yang ditemiharkan Dari hubungan kita Tapi malah Yang lain Yang ditemiharkan Dari hubungan kita juga Menurut gue Itu toxic relationship sih Jadi menurut gue Itu toxic relationship Bukan antara Satu orang sama satu orang Ketika dia lagi pacaran Kalau lagi berhubungan Tapi juga Bisa jadi dari pasangan itu Untuk orang lain juga Yang ada Di sekilinnya Melihat Kita emang Gak cuman Gitu Intinya mungkin Kalau kita Kalian udah berpacaran nih Untuk Tau Toxic atau enggak Ya Tanya aja Berkaca sendiri juga sih Apakah Hubungan kalian Sudah memberikan dampak Positif Ke Masing-masing dari kalian Dan Ke Kelingkungan sekitar kalian Oke Wow Menarik Si penjelasan kalian Oke Ini mungkin Aku mau nanya nih Bisa jadi pertanyaan terakhir Atau nanti Bakal ada pertanyaan di Q&A Sama Penonton-penonton kita Si Peer Talks Oke Aku mau nanya sih Tadi mungkin Nggak dijelasin Tentang toxic relationship Mungkin aku mau nanya Sekarang Tips and trick Gimana sih Cara pacaran yang sehat Dan sesuai dengan Ajaran Tuhan Yesus Ini gue Balik lagi nih Ke Disclaimer-nya Winsor di awal ya Kita nggak Holy-holy banget Iya Gak apa-apa Tapi tipsnya Mungkin Yang aku bisa share adalah Kalau bisa ibadah bareng Silahkan ibadah bareng Kita bisa discuss Isi dari Kotbahnya itu Ya kan Terus Doa bareng Ya aku sama Winston tuh Punya Kebiasaan lah Kebiasaan tiap Monthlyversary Iya nggak sih Bilangin ya Jadi tiap Tanggal kita jadian Kita selalu doa bareng Doanya bukan untuk Diri kita sendiri juga Tapi kita bersyukur Untuk apa yang udah Tuhan Titipin ke kita Untuk segala masalah Segala berkat Untuk keluarga kita Masing-masing Itu kita pasti doain Gitu Karena Kita nggak mungkin Sampai sekarang Kalau bukan Tuhan yang Menyertai Jadi Malah kalau bisa Tiap hari doa bareng Itu bagus banget Sering kita Menyempatkan waktunya Di tiap bulan itu ya Terus Apa lagi tipsnya? Itu tadi balik lagi mungkin Kayak Crystal bilang juga kali ya Inti dari sebuah tips Inti dari sebuah pasangan Sebuah hubungan Itu komunikasi sih Jadi tips dari gue Menurut gue Adalah yang paling penting Komunikasiin aja Semuanya Semuanya apa yang Karena Ketika kita pacaran Itu adalah tahap Dimana kita belajar Untuk nanti kita Menjadi suami istri Ketika udah suami istri Itu bisa jadi 24 jam 24 7 gitu ya Itu barengan Udah pasti ada Unek-uneknya Segala macam Daripada Kayak buang waktu Pecahnya nanti Ketika udah nikah Udah Malah jadinya Balik lagi Jadi batu sandungan Buat orang lain Karena kita harus Berpisah Ketika udah menikah Ya mendingan Diomongin baik-baiknya Dari sekarang Ketika masih pacaran Masih Ibaratnya Provasion gitu Masih belajar Di pacaran itu Kayak gimana Cara mengenal Satu sama lain Gimana itu Caranya gimana Tau Dia gak suka apa Ya dikomunikasikan Chris lo gak suka apa sih Dari gue ya diomongin Gue bakal ngomong juga nih Gue gak suka dari lo Kalau lo kayak gini Kayak gini Daripada itu Nanti diomongin Ya udah nikah Ya gak bisa diubah Hubungannya udah jadi satu Udah disatukan sama Tuhan juga gitu Sama hukum juga Jadi mendingan diomongin Ada skala Itu tips gue sih Komunikasi Mungkin aku juga Mau nambahin ya Buat pure people juga Mungkin kalau tips dari aku Karena mungkin Aku juga pernah Pacaran dulunya Jadi tuh Menurut aku sih Kita juga Butuh namanya Support Antar satu sama lain Ya Penting banget Karena apa Karena Kalau misalnya kita Dari pasangan juga Gak support satu sama lain Mungkin Bisa menimbulkan Toxic relationship Yang tadi kita bahas Soalnya Dari pengalaman aku sih Sama aku pacaran Mungkin karena aku Ada Ada satu kali Sama Mantan itu Tidak Tidak mendukung aku Dan aku Aku mendukung Tapi mantan aku Tidak mendukung Jadinya menimbulkan Sesuatu toksik Dan Menurut aku Jadi bikin kita tuh Apa ya Kayak bener-bener Jadi bombardir Buat kita semua Dan juga Itu malah bikin aku juga Dengan adanya masalah itu Malah bikin aku Jauh sama Tuhan sih Jadi Tadi Koko Koko Winson Ada ingetin Ayat dari V2 Ayat 4 sampai 5 Itu kayak Dari kata-katanya itu Mungkin bisa ditambilin lagi ya Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kementingannya sendiri Tetapi kepentingan Orang lain juga Itu Kata-kata yang Menurut aku Bener-bener Mengena Pada saat aku sih Mungkin Jadi pelajaran aku juga ya Karena Mungkin itu Karena aku tidak Mantan aku Tidak support Dan akhirnya aku jadi Ikut-ikutan Gak support dia Dan akhirnya jadi Sebuah toksik Jadi Jangan sampai kalian Jangan sampai kalian lupa Gak buat support Satu sama lain Mungkin Akhir-akhirnya Ada yang mau tambah Mungkin Kalau aku sih ya Mungkin Bagi Ini bagi Peer people Itu Sebelum pacaran itu Nanya dulu ke Tuhan ya Berdoa dulu Kayak Tuhan apakah ini Dia pasangan yang cocok Ama aku Atau enggak Atau gimana Karena Kalian dalam pacaran itu Kedepannya Kalian harus dalam Bimbingan Tuhan ya Karena kalau tanpa Bimbingan Tuhan Sama aja Hubungan kalian itu Ya Mati gitu Beruntungan di hubungan kita Jadi Ketika Kita nih Sama pasangan kita Menghadapi sebuah masalah Ya anggaplah Kita tuh tetap ada Di dalam satu tim Bukan Bukan malah Aku dan Winston yang Apa ya Bilang ya Aduknya tuh Aduknya tuh Antara kita Dan masalah itu Bukan aku Dan Winston Ngerti enggak Iya Bukan kita lah Versusnya Maksudnya Kita harusnya Sependapat gitu Maksudnya Kita yang melawan masalah itu Bukannya Kita malam Crystal punya pendapatnya sendiri Gue punya pendapat sendiri Ya gue Gue berpegang teguh pada pendapat gue Crystal berpegang teguh pada pendapatnya Ya Nggak mungkin akan ketemu sih Jadi Kita justru kerjasama nih Untuk melawan si Oke Oke Mungkin Ini Kita masuk ke Q&A aja kali ya Soalnya Aku udah liat Ada pertanyaan menarik Yang Mungkin Aku juga Sebenernya pengen tanya Tapi lupa di iniin aja nih Mungkin bisa kali ya Dari Murmet Mungkin naikin yang Dari 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 Youtube dulu Oke Dari Felix Salim Pernah nggak sih Cemburu Nggak Tunggu Pernah cemburu nggak Ci Kalau Kalau Winston Lagi deket sama Cowok lain Mungkin Pertanyaan yang dibalik juga ya Pernah nggak sih Kalau Winston cemburu Kalau misalnya Crystal Deket sama cowok lain Aku mah nggak pernah deket sama cowok guys Iya Muka yang Kau Winston kayak gimana ya tadi ya Kalau Peer People ingat tadi Di cerita wal-awal Winston Sharing Gimana kita PDKT Ingat nggak Dia bilang Kalau Winston Ini tipe yang Gampang deket sama cewek Oh iya Semua orang Termasuk Semua orang ya Semua orang Jadi Sebenernya Emang dia tuh Emangnya supel banget Si Supel Jadi Memang gampang bergaul Sama orang lain Jadi kadang Ya kalau Mas Fenway ada juga sih Kadang Cemburunya ada Maksudnya kayak Ada lah Mungkin Nggak cemburu Aku sih ya Kalau orang-orang Tapi aku Penuntipan Pencemburu Cuma Karena aku sadar Maksudnya Dia Dia tahu Batasannya juga Cuma mungkin Kadang-kadang Kita yang ingatin juga Sebagai pasangan Jangan Melampaui batas itu Itu fungsi Pacar Pasangan Mengingatkan Kalau misalkan Pasangan kita Ada berbuat salah Ada apa Gitu kan Dan apa tadi Makan dulu Iya Jadi Iya Maksudnya Gue ngobrol Gue chat Sekarang Nggak Nggak kayak gitu Maksudnya Nggak Dengan sengaja Gue nyari-nyari Cewek Terus gue chat Nggak juga Nggak kayak gitu Tapi kalau ada Misalkan Emang Emang ada grupnya Ketika Sama-sama Interestnya sama nih Nonton bola Mungkin Nonton basket Jadi Omongannya Emang nyambung Ketika Emang ada occasion Tertentu Kita ngobrol Segala macam Dan kebetulan Emang gue orangnya Mungkin bisa dibilang Lumayan peka Kali ya Peka atau peka Ya peka lah Jadi gue tahu Crystal Mukanya Lagi bete Ya gue tanya Balik lagi ke yang tadi Gue udah sharingin juga Ketika ada Waktunya berdua Gue tanya Nggak enak nih Mukanya Kenapa Kenapa Bete kayak gitu Kenapa Kecewa kayak gitu Kenapa Jadi diomongin Bye-bye Crystal Gue nggak suka Blah-blah Oke jadi Enaknya sekarang Kayak gimana Pokoknya kayak tadi sih Komunikasikan Dan selesaikan Masalahnya itu Dan gue tahu Cowok tuh Banyak Tinggi sekali Gengsinya Ketika 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 Ya ini kita sama-sama Belajar lah ya Maksudnya Cowok belajar Untuk mengurangi Gengsinya itu Dan cewek juga belajar Wah ternyata cowok tuh Juga gengsinya lumayan tinggi Jadi ketika Cowok itu ditegur Pasti ada rasa Gak enak Dalam diri cowok itu Tersendiri Ya sama-sama belajar Dan sama-sama Mengurangi ego Sama kayak yang tadi Ayat tadi sih Bukan untuk Kementingan diri kita sendiri Tapi kepentingan kita bersama Oke Mungkin kita lanjut Pertanyaan kali ini Ada yang nanya Ini sama sih Orang Felix Salin Kok Kok Ci Mau tanya dong Kalau misalkan Pas PDKT Sama-sama punya Kesibukan masing-masing Masih tetap chat Atau call Atau ngobrol gitu Gak ya Gue ngerti Gue ngerti Ya Ya kadang-kadang Ada yang salah satu Lebih sibuk Dan gak mau diganggu Dengan ngechat Segala macem Pas PDKT ya Ya balik lagi sih Sadar diri sendiri juga Maksudnya Dan balik lagi Tadi ke Bella juga ngomong Tanyain lagi Balik lagi ke Tuhan Karena dia yang punya Kehidupan kita kan ya Sambil kita berusaha Ya orang yang labural ya Sambil kita berusaha Sambil kita doa gitu Bener gak sih Ini orangnya Jangan-jangan Emang rencana Tuhan Ini gue bukan Tuhan Jadi ya Jangan-jangan gitu ya Mungkin aja Emang rencana Tuhan Lo gak sama dia Jadi ketika lo chat Dia lagi sibuk Emang gak ada waktu Untuk lo Balik lagi Kan ujungnya Kalau dipaksain Jadi toxic relationship Lo yang berusaha Sendiri Mati-matian Mati-matian Gue mau sama dia Gue mau sama dia Tapi ternyata orang itu Gak berusaha untuk lo Jadi itu gak worth it Untuk diperjuangin Masih banyak Canggu di luar sana Masih banyak cowok di luar sana Yang layak Untuk diperjuangkan Dan taunya dari mana Is she the right one Or is he the right one Ya balik lagi Kayak tadi Bella bilang Didoain Emang Jawabannya kan gak langsung Tuhan ngomong Kita langsung gitu Lagi tidur Itu Ya cerita di Alkitab lah Zaman sekarang Udah bukan Zamannya seperti itu Tapi ya Dari mana kita tahu Dari firman Tuhan pastinya Setiap Tuhan ngomong ke kita Itu lewat mana Yang lewat firman Tuhan Di setiap minggu Kita nyata kota Kita baca Alkitab Dan lain-lain Semakin kita dewasa Juga Pembicaraan Eh apa Kata-kata Tuhan Yang untuk kita Itu yang mana Jadi Ya itu sih Balik lagi Harus nanya ke Tuhan juga Is he the right one Semoga menjawab ya Semoga menjawab Semoga menjawab Oke Ini ada pertanyaan bagus lagi Mungkin Mumet boleh up pertanyaannya Oke Dari Melansia Ang Kok ci aku mau nanya Gimana cara Ngingetin temen yang lagi Dalam toxic relationship Tapi Beber kalau dibilangin Wah Ini kayaknya Ngedek gue nih Oke 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 Mungkin Oke Oke Aku sejujurnya punya sih Pengalaman kayak gitu Jadi temen aku sendiri Punya toxic relationship Yang Satu geng udah Udah omongin gitu Eh Itu kayak gini Hubungan lu tuh gak seset banget Dan Mungkin dia sadar Tapi denial Kayak aduh masih sayang Atau apa segala macam Sebenernya itu cuma menunggu waktu sih Menurut aku ya Karena Orang yang ada di dalam toxic relationship Tuh gak mungkin Apa namanya Gak mungkin tahan juga Lama-lama Jadi Waktu Tuhan aja Yang akan menyadarkan Kalo Oke Gue beneran toxic relationship Temen-temen gue bener nih Ngomongin gue Kalo selama ini Gue begini-gini Ini saatnya Yang penting sih Lakuin bagian kita aja Kita udah ingetin dia Kita udah Apa ya Kita selalu ada Buat dia Itu yang paling penting Kalo dia Kalo Winston gimana nih Kalo Winston buat Mangga Gak punya pengalaman sih guys Maksudnya Dan Tapi kayaknya tadi Udah dijawab sama Chrisol sih Dan dia dari sisi psikologis Kan harusnya lebih masuk Enggak ya Oke Oke Ini mungkin last Last question Kalian Dari Karin Latif Boleh diap Halo Mau tanya Ko dan Ci Aku sering denger Orang bilang Kita harus love ourselves Bulu Baru mulai pacaran Gimana pendapat Koko dan Cici Tentang statement itu Thank you Wah keren nih pertanyaan nih Gimana ko Cici Cocok-cocok Bagus-bagus Ya Dari gue dulu Kalian nanti Sekalian Bener banget Bener banget sih Gue setuju banget Dengan pernyataan itu Jadi Gak bisa Kita bisa Kasar gak ya Kasar kali ya Maksudnya Gak mungkin lah Gue Bisa mencintai orang lain Ketika gue gak menerima diri gue sendiri Seperti apa sih Balik lagi Bisa jadi ke toxic relationship Dimana Kayak Oke gue nerima lu Gue nerima lu Gue nerima lu Gue nerima lu Sorry nih gue salah Sorry gue salah Bisa jadi kejadian Kayak gitu Ketika Ceweknya atau cowoknya Pasangannya ngomong Lu gak Lu gak boleh kayak gitu Lu gak boleh kayak gitu Dan kalau kita gak ngerti Diri kita sendiri kayak apa Oh iya gue salah ya Oh iya gue salah ya Oh iya Gue harusnya ngikutin kata-kata dia Kita gak punya pendirian Kita gak punya pendapat diri kita sendiri sih Jadinya Kan Mencintai diri sendiri Atau mengasihi diri sendiri Kan ya Salah-salahnya gitu kan Ngerti Diri sendiri tuh kayak gimana Jeleknya kayak apa Profusnya kayak apa Kekuatannya kayak apa Weaknessnya kayak apa Ya kita harus tau dulu nih Makanya Dari situ Kalo ketika Orang pasangan kita ngomongin Lu tuh gak boleh kayak gini Lu harusnya kayak gini Ya enggak Kita bisa membela diri kita sendiri Bukannya maksudnya Untuk menang diri sendiri Tapi kan Sama-sama manusia nih Gak mungkin Dia yang bener terus Gue yang salah terus Pasti salah satu Ada yang pernah bener Ada yang pernah salah Jadi Gue setuju banget Dengan pendapat itu sih Harus mencintai diri sendiri dulu Harus ngerti Diri sendiri dulu tuh kayak apa Baru kita bisa Mencintai orang lain Dan bisa mengerti orang lain tuh Seperti apa Kalo dari aku Kalo dari aku Ini pandangan aja ya guys Belum tentu bener juga Jadi Menurut aku penting Untuk self-love Dan self-acceptance itu Penting banget Sebagai Kita ya Pribadi gitu Setenggaknya kita tau deh Kita tuh Orangnya kayak gimana Gak ampe yang kayak Membenci diri sendiri juga Tapi menurut aku juga adalah Gak mesti Ampe kita Bener-bener 100% Kita Kita cinta banget Sama diri kita dulu Kita 100% Accept dulu Sama Any Any Of our Flow gitu Baru kita Mutuskan untuk Oke Gue baru Pacaran Ketika gue udah bener-bener Perfect gitu Karena kita gak mungkin Ampe tahap situ Menurut aku justru Dengan kita berpacaran Kita jadi semakin Mengenal lagi Mungkin kalo ketika Winston Gak Apa ya Gak tau Eh lu tuh Harusnya Ada sisi-sini Lu yang bisa Lu pahami Lu sukai dengan diri lu sendiri Itu aku bisa Yang Bisa aku yang Ingetin diri Jadi menurut aku Itu adalah hal yang Bisa kita Lakukan Paralel sih Jadi seenggaknya Kamu tau dulu Worth kamu Kayak gimana Ngerti lah Tentang diri kamu Gak usah Ampe yang Pol-polan Ngerti Tapi Ya Dengan Berjalan bersama Pasangan Jadi makin Melengkapi Lagi Itu Oke Karim Latif Semoga terjawab Pertanyaannya ya Oke Aku juga Melengkapi Ourself dulu Kali ya Oke Guys Kita udah sampai Di akhir acara Tapi Kita udah ngomongin Banyak hal nih Ko sama Cici Tentang Jalanin relationship Gimana Gimana cara Nyindarin Relationship Dan setelah lain Sebagainya Mungkin aku mau minta Sepatah Sepatah dua Kalimat Atau Ya boleh lah Dari Ko Ko sama Cici Buat advice Buat Pure people Kita semuanya Aku dulu Aku dulu Aku ada quotes Pasih Dari seseorang Jadi Ini bukan Aku yang buat Tapi aku pernah denger Dia beberapa kali mention Kalau kalian tau Aca Sinaga Dan Indi Mberita Itu mereka juga Pasangan Kristiani Yang patut banget Dicontoh Jadi Aku lumayan Melihat Aku lumayan look up Dan yang pengen aku highlight Adalah omongan Dari papanya Dia Pas mereka Lagi menikah Ini aku bacain ya Aku takut aku salah Dia bilang Siap mencintai Berarti siap terluka Kemudian Siap mengampuni Dan siap jatuh cinta Pada orang yang sama Menurut aku itu Magical words banget sih Ketika Aku Capek nih sama dia Misalkan Lu kenapa sih Gitu Kenapa kita berantem Terus menerus Misalkan Kita pasti ada Masanya kayak gitu kan Tapi ya itu Yang perlu kita lakukan Adalah kita Ya ampuni aja Toh Tuhan juga Mengampuni kita kok Kenapa kita Ngampunin sesama manusia Susah banget Ih Lu dosanya lebih banyak Kali Gitu kan Jadi Ya Mesti kita Dari sana lebih banyak Kali Jadi Ketika ada masalah Apapun Ngomongin baik-baik Kita ampuni Terus Jatuh cinta lagi Jadi yang memproses Mencintai Itu kayak Proses yang Terus menerus Gitu loh guys Kayak Gak linear Tapi ya Lu ada jatuhnya Ada naiknya Ada jatuhnya Ya jatuh cintanya Terus Gitu Kalau Einstein Kalau gue Mungkin yang gue Keingat juga Salah satu Yang baru banget Didapetin Di tahun Awal-awal tahun inilah Kita dengerin Satu firman Tuhan Di kotbah hari Minggu Yaitu Iremia 29 Yang pokoknya Tuhan tuh punya rencana Buat kita Gak mungkin Rencananya itu Yang jelek Buat kita Tapi itu rencana Pasti rencana yang baik Tapi baiknya Emang bukan baik Menurut manusia Tapi baiknya Menurut Tuhan Yang Punyanya Kehidupan kita Jadi Percaya aja Dalam setiap titik Kehidupan kita Sampai pada saat ini Semuanya itu Adalah rencana Tuhan Kayak misalkan Andrew Udah kejadian Sama beberapa orang Dan yang emang Itu pasti Maaf Andrew Gue mengambil Itu pasti Setiap pacaran Setiap tahap Itu ada Yang bisa dipelajari Membuat Andrew Jadi lebih baik Sampai saat ini Tapi manusia Yang bodoh adalah Ketika dia mengalami Itu semua Tapi dia gak pelajarin Dia gak belajar Dari kelahan Ataupun dari Setiap Yang udah dia alamin Begitupun dengan gue Gue bisa Bisa Berhubungan Dan bisa Pacaran sama Kristal Sampai pada saat ini Menerima Kristal Karena gue juga bisa Melihat ke belakang Oh gue pernah mengalami Yang seperti ini Seperti ini Seperti ini Tuhan lagi ngajarin gue Tuh saat itu Kayak gimana Untuk menghadapi cewek lah Apa segala macem Berbagai macam Tipe cewek gitu Ya pada akhirnya Gue bisa menerima Kristal Yang saat ini Seperti ini Gitu Jadi Balik lagi Percaya Sama rencana Tuhan Itu pasti indah Pada waktunya Itu akan indah Dan selalu Berpegang Bersandar Pada dia sih Gitu Keren banget Semu agak jadi Aduh Kayak tersentil Aduh thank you banget Ya ko ya Thank you juga Buat Ci Kristal Buat ini ya Aduh gila Gue bener-bener Jadi banyak belajar Si Aku juga Oke Kita udah sampai Ke pengunjung acara Mungkin Mungkin Womet bisa Naikin ininya Sebelumnya Aku mau say thank you dulu Buat ko Winston Sama Ci Kristal Udah sempet main-main Ke peer talks Thank you banget Mungkin kita bakal bisa Undang ko Winston Sama Ci Kristal Tema yang berbeda Mungkin Buat peer people Yang masih penasaran Pengen nanya-nanya Ko Kristal Sama Eh ko Winston Dan Ci Kristal Mungkin bisa Suka kebalik nih Brogy baru pertama kali Mungkin bisa tanya Lewat Instagram Lumina Gracia At Lumina Gracia Jadi kita Akan titipkan Pertanyaan kalian Dan kita kasih Ko Winston Dan Ci Kristal Untuk jawab Dan Kita juga ada Jual merch Di Instagram Menamanya At Lumier.lgc Jadi kita jual Beberapa Ada hoodie Yang desainnya itu Menarik banget Kita bisa pakai Sisa hari-hari Dan juga ada Masker juga Jadi kalau misalnya Kalian Bosan sama masker Yang itu-itu aja Kita jual masker Yang juga desainnya Gak kala bagus Sama desain-desain luar Jadi gitu Dan Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa like Comment and subscribe And don't forget Be pure And Blessed Thank you so much Thank you Jadi berkat God bless you Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.